Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Narsan Pani Kebetulan saya akan membahas tentang Kuskus ya Kuskusnya beruang Tapi saya belum ngopi Mari kita ngopi dulu Jangan lupa ya belum like Belum subscribe Ditunggu subscribe dan like nya Oke mari kita bahas sama-sama Kuskus beruang Berdiri dari dua spesies yaitu Kuskus beruang talaut Atau air lumulop melon nautis Yang persebarannya di pulau talaut Dan kuskus beruang sulawesi Atau air lumulop urinus Yang persebarannya di pulau sulawesi Pulau paleng Pulau muna Pulau buton Dan juga pulau turian Kuskus beruang ini Endemik ya endemi sulawesi Dalam kepulauan sekitarnya Kenapa disebut beruang Pertama saya juga bertanya-tanya dalam hati Kok dibilang beruang Ternyata setelah saya Perhatikan memang dari segi warna Corak kemudian di Ada lingkar matanya Mukanya tuh Mirip beruang ya Hewan ini masuk dalam kategori Hewan diurnal ya Diurnal atau yang beraktifitas Di siang hari Walaupun terkadang pada malam hari itu Dia akan melakukan suatu aktivitas Dan makan Selebihnya setelah mencari makan Dia akan tertidur Kuskus ini Susah dijumpai Dia Kuskus ini tidak terlalu agresif Cenderung dia Pemalu Dan berdiam diri Begitu selesai makan Dia akan Di pohon yang tinggi Di yang daun yang remun Dia akan Tidur Makanya Karena jarang Melakukan aktivitas Artinya orang juga Kalau tidak memperhatikan dengan baik Tidak akan bisa Mengetahui bahwa ada Kuskus beruang ini Kuskus beruang ini Termasuk dalam kategori Hewan yang dilindungi ya Hewan yang dilindungi Karena Keberadaannya Yang hampir punah Walaupun pada dasarnya Di daerah-daerah Tertentu Perburuan Kuskus ini Tetap dilakukan Ada yang Untuk dimakan Tadinya Ada juga ya Untuk Diperjual belikan Atau Bahkan untuk Dipihara Sendiri Kebetulan saya mendapatkan Ini itu tidak dengan sengaja ya Ini saya mendapatkan Yang ketiga kali Yang pertama Sudah dewasa Saya mendapatkannya Kemudian saya rilis Ternyata Hari berikutnya Sudah ditangkap orang Dan nasibnya Sudah tahu sendirilah Seperti begitu Kecuali orang Pecinta Hewan ya Kemudian saya dapat Yang kedua kali Itu Yang sudah remaja Dan Saya rilis Seperti itu Demikian Ini yang ketiga Yang ketiga ini juga Tidak sengaja ya Kebetulan Di atas rumah ini Ada kabel listrik Mungkin dia akan Perpindahan dari satu tempat Dia naik Di Pindah melalui Kabel listrik Pada malam hari Kebetulan waktu itu Saya lagi ada di teras Sesuatu yang Seperti orang Lempar Bunyi sengsang Kemudian ada yang jatuh Karena teman-teman Saya lihat Ternyata Anak kus-kus ini Masih Anak kus-kus ini Dia terjatuh Mungkin karena Kaget atau bagaimana Dia tidak Ini ya Dia bergerak Saya pikir juga Masih Ternyata Setelah saya masukkan Di kurungan Dia hidup Dan Agensif Dia mau mencak Raja Dia menggigit Kita ingin Merilisnya lagi Tapi Saya ragu Jangan salte Terjadi yang Seperti yang sebelumnya Makanya Saya usahakan Saya pilih dulu Begitu Nanti koneksinya Akan lebih baik Nanti saya akan Kembalikan Kalahnya Insya Allah Saya akan Rilisnya Tapi Sementara Itu Saya Pihara dulu Untuk Melihat Kondisinya Sedangkan Untuk Makanannya Sendiri Hewan ini Memakan Dondol Selain buah Dondol Dan juga Untuk Perkembangan Membiakannya Dalam Satu Tahun Kadang Satu Atau Dua Kali Beranak Itu Pun Jumlah Anak Paling Banyak Dua Dua Dan Hewan Ini Hewan Berkantong Berkantong Di Kuskus Yang Di Jara Timur Seperti Di Maluku Ataupun Di Papua Dan Kebetulan Kuskus Yang Itu Berjengis Kelamin Jantan Oke Coba Kita Akan Memberinya Dia Makan Seperti Apa Tapi Dia Sekarang Sudah Mulai Jinnat Tidak Sebeker Pada Awalnya Itu Dia Memang Jat Ini Ada Berapa Ya Empat Atau Lima Hari Saya Pilih Saya Makan Tapi Walaupun Dia Sebetulnya Sudah Mulai Tinggal Tapi Satu Sediri Masih Satu Oke Kita Akan Coba Dimakan Dia Ya Ini Ini Oke Nah Kita patah aja Dibinya Inilah penampakannya Mirip beruang kan Ada lingkar matanya Hidunya Warna bulunya Sepintas seperti bulu Sudah sebenarnya sudah Malah jinak ya Tapi saya masih takut Masih belum terlalu berani Untuk minum sendiri Saya biasanya kasih Selain air putih Air putih yang saya sediakan Saya juga memberikannya air Nektar buatan ya Kebetulan saya ada Biar Buru kolibri Saya kasih Dia sangat seneng Ini sudah bisa dipegang Cuma saya masih takut Oke Kira-kira demikian Video saya yang membahas tentang Kus-kus beruang ya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Terutama untuk masyarakat Bisa Tahu bahwa Sebetulnya Kus-kus ini Lagi Tahu bahwa Tahu bahwa Tahu bahwa Tahu bahwa Tahu bahwa